selamat menikmati ya kita lanjutkan sebelumnya kita membahas kalau kita punya ruang topologi M,O kemudian kita punya N subset di M kita bisa mengkonstruksi topologi di N dengan menggunakan warisan dari topologi bapaknya di M,O sekarang kita mau membahas topologi di ruang quotient let M,O be topological space and tilde be equivalence relation on M kemarin kita sudah membahas relasi equivalency yaitu adalah relasi yang menghubungkan atau relasi yang menghubungkan antara anggota-anggota di M sehingga kita bisa melihat M itu sebagai kelas-kelas equivalent seperti contohnya sekolah dan murid-murid kita bisa memandang murid-murid di sekolah itu sebagai per kelasnya jadi sekolah, kemudian kelas 1, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA jadi sekolah tersebut kita pandang sebagai blok-blok kelas karena ada relasi equivalency dimana dua murid itu terrelasi jika mereka sekelas then the quotient set M modulo tilde sama dengan kelas-kelas equivalency M yang mana dia anggota power set di M dimana M itu anggota M ya ini definisi relasi equivalency definisi quotient set saja jadi kalau kita punya M dan kita punya equivalency relasi equivalency di M tilde maka kita bisa men-equip ruang ini menggunakan yang namanya quotient topology defined by ini jadi M tilde itu didefinisikan sebagai U anggota M tilde sedemikkan rupa sehingga gabungan dari U itu sama dengan gabungan dari kelas-kelas equivalent di U yang merupakan anggota topology D-O eh D-D-M topology D-M jadi topology D-M tilde ini quotient set ini quotient set ini itu sama dengan eh anggota-anggota M tilde M modulo tilde sedemikkan rupa sehingga kalau anggota-anggota ini digabungkan maka dia sama dengan gabungan dari kelas-kelas equivalency yang mana mereka merupakan subset dari atau anggota dari ruang topology atau gabungan ini itu adalah ruang topology juga mari kita bahas oh ini gak di gak di apa namanya gak di buktikan ya tapi cuma di berita wajah jadi kalau mau membuktikan nanti misalkan bentar kita bahas dulu an equivalent definition of the quotient topology is a solo oh ya sebelumnya kalau mau kalau kemarin kita belajar kalau berurusan dengan quotient set atau ya equivalency relation kalau kita berurusan dengan quotient set maka kita harus cek apakah definisi kita itu bergantung dengan representasi dari kelas-kelas equivalency itu atau tidak harusnya tidak bergantung jadi kalau mau well define maka harus kita prove bahwa definisi kita itu tidak bergantung dengan pemilihan dari kelas-kelas equivalent an equivalent definition of the quotient topology is a solo ini definisi yang lain dari quotient topology misalkan let Q itu dari M ke M tilde jadi Q itu memetakan dari M menuju ruang quotientnya B the map Q M to M tilde dari M ke kelas equivalency M then we have U M tilde itu didefinisikan sebagai U anggota M tilde sehingga pre-image dari U under Q itu merupakan topology anggota topology di M good 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 jadi kita punya ini jadi pre-image pre-image dari U ini merupakan topology di M nanti bisa dicek apakah definisi yang seperti ini atau yang atas itu memenuhi syarat-syarat kelayakan suatu struktur itu bisa disebut dengan topology atau tidak example for point 11 the circle or one sphere is defined to be the set S1 defined to be X, Y element of R2 such that X square plus Y square equal 1 equate with the subset topology inherited from R2 oh good jadi contohnya itu adalah ini circle atau one sphere atau S1 yang mana S1 itu adalah X, Y di R2 sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ini ini contoh yang pertama ya bukan contoh yang kedua bukan contoh yang di apa namanya ruang koosian sepertinya the concept of the circle are united of open arcs ya concept of circle itu adalah axe saya lupa bahasa Indonesia yang ini jadi open set isinya adalah arc arc open arc ini banyak banyak open arc without the end points makanya saya disini pakai itu individual points on the circle are clearly not open since there is no open set for R2 whose intersection with the circle is a single point ya good jadi individual point itu bukan open karena tidak ada open set di R2 atau open arc yang banyak intersectionnya itu adalah single point jadi intersection dari open arc atau intersection dari open interval itu pasti open interval juga tidak mungkin single point however an individual point on the circle is close since its complement is an open arc ya good jadi kalau kita exclude satu titik di circle itu maka dia akan jadi open arc dan open arc itu adalah anggota wrong topology sehingga single point di circle itu adalah close an alternative definition of circle is the following oh jadi kita bisa mendefinisikan oh ya ya good jadi selain ini contoh di apa namanya contoh kalau kita punya R2 dan kita subset apa namanya circle itu subset di R2 dan kita bisa menggunakan definisi yang seperti ini tetapi kita juga bisa mendefinisikan circle itu dengan menggunakan relasi equivalent jadi an alternative definition of the circle is the following let let tilde be the equivalent relation on R defined by misalkan tilde itu adalah relasi equivalency di R oh ya jadi kita kita punya garis lurus hingga R kemudian kita apa namanya kita equivalenkan X terrelasi di Y jika dananya jika ada N anggota Z sedemikian maksudnya X sama dengan Y plus 2P N dimana N nya itu adalah anggota Z jadi dua titik yang punya interval 2P itu kita samakan sehingga then the circle can be defined as the set S1 equal R divided by tilde equal with the coefficient topology jadi kalau kita punya garis lurus kemudian kita equivalencekan titik-titik yang mempunyai interval 2P X Y sama dengan 2P plus X 2P N plus X ya 2P plus X dulu yang ini Y Y1 Y2 sama dengan 2P 4P plus X dan seterusnya maka ini terrelasi dengan ini dan ya kita punya circle-circle gitu ya jadi nanti ini titik disini itu akan sama dengan titik disini akan sama dengan titik disini dan seterusnya jadi satu circle aja sudah bisa dengan seperti ini maka satu circle aja itu sudah merepresentasikan semua semua titik disitu good yang terakhir kita mau membentuk atau ya membentuk topologi dari topologi perkandian let A O A and B O B be topological space misalkan kita punya 2 sembarang ruang topologi A dan B then the set O A cross B defined implicitly by anggota O anggota O A cross B itu apa anggota O A cross B itu adalah P in U sedemikian karena masih nggak ada S, T anggota O A cross B yang mana membuat S cross T itu subset dari U oh iya jadi ini apa namanya anggota O A cross B itu adalah sebuah himpunan yang mana semua titik-titik di U itu itu terdapat S, T anggota O A cross O A cross O B itu dia subset dari U harus untuk setiap titik P ini kayaknya nggak perlu ini deh soalnya disini nggak bergantung dengan P oh bergantung dengan P ya kalau dia topologi standar ya berarti nggak usah ini kalau dia nggak topologi standar ini nggak usah ya ini lebih bagus jadi U itu adalah anggota O A cross B jika ada S, T yang mana S, T ini adalah anggota O A cross O B demikian harusnya nggak S cross T itu subset dari U jadi kita bisa menemukan O A cross O B yang mana anggota O A cross O B yang mana dia subset dari U good is a topologi on A called the product topologi ini disebut topologi produk atau topologi perkalian remark this definition can be easily extend to n-fold cartesian rodak sepertinya ini butuh deh ntar nah ini di di extend untuk produk yang banyak ya dia tinggal diekstensikan saja untuk setiap P di U ada S, T sehingga O A cross O B untuk setiap P di U ya kita anggap 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 ada nanti saya cek lagi remark 4.13 using the previous definition when you can check the standard topologi on Rd satisfied kalau topologi standar butuh tapi kalau bukan topologi standar tapi di topologi standar itu walaupun tidak dikasih itu dia pasti akan ada sendiri saya kira sih nggak ada nanti saya cek lagi kalau topologinya secara umum nggak usah tapi kalau kita ngomongin topologi standar untuk setiap P di U pasti akan muncul sendiri one can check the standard topologi on Rd satisfies oh good good jadi standard topologi di Rd itu bisa kita konstruksi dengan mengkalikan topologi di O R selama D kali therefore a more minimalist definition of standard topologi Rd would consist in defining O FCD only for R yaitu Rd dimana D equal 1 and then extending it to Rd by the product topologi jadi kita bisa mengkonstruksi topologi standar di Rd dengan cara mengkalikan topologi topologi atau ya menggunakan topologi warisan dengan cara perkalian tadi topologi perkalian O R selama D kali sebanyak D kali oke ini adalah konstruksi dari bagaimana kita mengkonstruksi topologi yang baru dari topologi yang lama kita mempelajari topologi warisan topologi cohesion dan topologi product terima terima